Apa tujuan Yesus memiliki sifat kemanusiaan? Apakah Yesus memiliki kelemahan seperti manusia? Apakah mungkin Yesus memiliki kecenderungan berbuat dosa? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena pribadi Yesus yang adalah manusia dan Allah. Untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia, teolog membuat suatu istilah yaitu 100% manusia dan 100% Allah. Istilah ini menunjukkan bahwa Kristus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara dan saudari, kita pasti tahu apa tujuan Yesus memiliki sifat manusia. Biasanya kita selalu dengar tujuan adalah untuk menyelamatkan manusia. Benar, namun tidak hanya itu. Mari kita lihat apakah tujuan Yesus memiliki sifat kemanusiaan. Pertama, agar dia dapat menyatakan Allah kepada manusia. Yohani 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak, dialah yang menyatakannya. Kedua, dia sebagai teladan manusia sempurna. Yohanis 13 ayat 15, Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Yang ketiga, untuk menyatakan rasa simpatinya kepada manusia. Ibrani 2 ayat 18, Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yang keempat, apakah tujuan Yesus memiliki sifat kemanusiaan? Adalah merupakan hubungan erat dengan hal penebusan. Kita melihat dalam Ibrani 9 ayat 12, ayat 14, ayat 28, Ibrani 10, ayat 5 hingga 10. Dimana Tuhan Yesus harus mempunyai tubuh jasmani, baru dapat menyerahkan dirinya sebagai korban untuk menebus dosa manusia. Dan yang kelima, kemanusiaan Kristus mempunyai sangkut paut dengan kebangkitannya, kenaikannya, serta kedatangan dan penghakiman yang akan dilakukannya. Kita boleh lihat itu di dalam Lukas 24 ayat 34, Yohanis 19 ayat 34, Yohanis 20 ayat 27, Kisah 1 ayat 11, dan Wahyu 1 ayat 7. Jadi, kemanusiaan Kristus yang utama menyatakan Kristus sebagai teladan sempurna bagi manusia. Menggenapi penebusan dosa manusia sehingga manusia memperoleh hidup, memperoleh roh kudus, dan dapat percaya kepada Allah. Arsius Praul mengatakan, di dalam penebusan ada dua yang terjadi. Pertama, dosa kita ditanggungkan kepada Kristus. Kedua, kebenarannya ditanggungkan kepada kita. Dia menerima hukuman karena ketidaksempurnaan dari kemanusiaan kita, sedangkan kita menerima berkat karena kesempurnaan kemanusiaannya. Selanjutnya, apakah Yesus memiliki kelemahan seperti manusia? Baik secara fizik, emosional, dan kejiwaan. Apakah Yesus pernah lapar? Apakah Yesus pernah bersedih, pernah menangis? Apakah Yesus pernah merasakan pergumulan yang berat? Mari kita lihat beberapa ayat Alkitab berikut. Ada pun kelemahan seperti manusia yang dimiliki oleh Yesus, yaitu Tuhan Yesus pernah merasa letih. Dalam Yohanis 4 ayat 6, di situ terdapat sumur Yaakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Yang kedua, apakah Yesus memiliki kelemahan seperti manusia? Tuhan Yesus pernah merasa haus dan lapar. Matius 4 ayat 2, Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga pernah tidur. Matius 8 ayat 24, Sekonyong-konyong mengambuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Keempat, Tuhan Yesus pernah menangis. Dimanakah dia akan ubaringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah, dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, Kata orang-orang Yahudi. Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. Kelima, Apakah Yesus memiliki kelemahan seperti manusia? Tuhan Yesus pernah dicobai. Yohanis 4 ayat 15, Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bukti yang paling menonjol mengenai kelemahan adalah, dia mengalami kematian. Jadi, bila melihat kelemahan-kelemahan dalam sifat Kristus ini, apakah kelemahan-kelemahan ini yang mempengaruhi kecenderungan untuk berdosa? Kita akan segera mengetahuinya. Nah, ada sebagian orang non-Kristen berkata, Kenapa Tuhan kalian mati? Kok Allah kalian bisa mati? Sehingga anggapan ini bahwa jika Allah di dalam Yesus, dan dia sudah mati, maka Allah sudah mati. Apakah demikian, saudara-saudari? Nah, jangan lupa, bahwa di sini yang mati adalah kemanusiaannya, tetapi tidak keilahiannya. Pribadi Yesus yang adalah Allah, jika dibawa ke dalam pola pikir manusia yang terbatas, adalah suatu hal yang mustahil. dengan kemampuan otak manusia yang terbatas adanya. Menggunakan logika otak dan pemikiran sesama manusia saja sudah terasa berat, hanya mampu memahami kulit luarnya. Ini kan pula memikirkan tentang Allah dengan cara pikir manusia sangat mustahil. Selanjutnya, apakah Yesus memiliki kecenderungan berbuat dosa? Dengan kata lain, dapatkah Yesus berbuat dosa? Nah, perlu kita ketahui bahwa sebagai manusia, tentu Yesus juga mengalami apa yang dialami manusia secara fizik, emosional, dan kejiwan. Pernah lapar, pernah bersedih dan menangis, pernah merasakan pergumulan yang berat ketika berdoa di taman Getsemani, sampai keringatnya bercampur darah, yang menunjukkan pergumulan yang mengerikan, karena tidak lama lagi Yesus akan menghadapi peristiwa penyalibannya. Itulah sebabnya Yesus berdoa supaya cawan yang ada di hadapannya dilalukan darinya. Namun di akhir doanya, Yesus berkata supaya kehendak Bapaknya yang terjadi. Nah, kalau Yesus adalah manusia, apakah Yesus juga bisa berdosa? Apakah sama seperti manusia? Ada kecenderungan untuk berbuat dosa? Apakah Yesus mengalami hal yang sama? Nah, ada dua pandangan di sini. Yang pertama adalah golongan yang berpegang pada ketidakmungkinan Yesus berdosa, dan percaya Yesus itu tidak bisa berbuat dosa. Manakala golongan yang kedua ini adalah mereka yang berpegang pada kemungkinan Yesus ada kecenderungan berdosa, dan percaya bahwa Yesus boleh saja berdosa. Mereka ini beralasan jika Tuhan nyata tidak dapat berbuat dosa, untuk apa dia dicobai? Jika benar-benar Yesus adalah manusia, maka jelas kemungkinan untuk berbuat dosa ada padanya. Apakah demikian, saudara-saudari? Pendangan mana yang benar menurut kita? Biarkan Alkitab yang menjawab mengenai ini. Ibrani 4 ayat 15, Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Memang Yesus benar dicobai, tetapi Kristus langsung tidak mempunyai kemungkinan untuk berbuat dosa. Nah, ada beberapa bukti atau dasar untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak mungkin berdosa. Inilah beberapa bukti tersebut. Yang pertama, Alkitab menyatakan bahwa Yesus baik kemarin, hari ini, dan selamanya itu sama. Kita boleh lihat di dalam Ibrani 13 ayat 8. Karena Yesus tidak berubah, maka dia dulu, hari ini, dan kapan saja tidak bisa berbuat dosa. Yesus tak pernah berubah, dulu kini dah selamanya. Nah, seandainya kalau dikatakan semasa berada di dunia bisa berbuat dosa, berarti Yesus sekarang masih kemungkinan boleh berbuat dosa. Pendapat ini didukung oleh Agus Doner. Bukti yang kedua, Alkitab menyebutkan bahwa segala kuasa baik di syurga dan di bumi sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Itu kita boleh lihat di dalam Matius 28 ayat 18. Dengan kata lain, Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Dan dengan kuasa yang dia miliki itu, dia tidak dapat berbuat dosa. Apalagi kemungkinan untuk berbuat dosa tidak ada. Orang yang dapat berbuat dosa itu menandakan kelemahannya. Tetapi, Yesus yang berkuasa itu, dia tidak mungkin bisa berbuat dosa. Bukti yang ketiga, bahwa Yesus tidak mungkin berdosa. Alkitab menunjukkan bahwa Kristus maha tahu. Kita boleh lihat di dalam Yohanes 2 ayat 25. Kemahatahuannya ini sebagai dasar yang kuat yang menyebabkan Kristus tidak mungkin bisa berdosa. Karena kalau orang berdosa, dengan mudah kebodohannya. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Dia bukan hanya tahu, melainkan juga tahu apa yang terjadi pada masa mendatang. Kristus bukan hanya manusia, melainkan juga Allah. Jika Yesus hanya manusia, logis jika dia dapat berbuat dosa. Namun, karena dia juga Allah, dia tidak mungkin bisa berbuat dosa. Kemanusiaan Yesus terisap pada keilahiannya, sehingga dia memiliki kuasa itu. Dia tidak mungkin dapat berbuat dosa. Bukti keempat, Kristus tidak bisa berbuat dosa. Itu dapat dilihat pula dari sifat pencobaan. Dalam Yakubus 1 ayat 14 dan 15. Dimana Yakubus menjelaskan bahwa keinginan yang ada dapat membuka peluang untuk cobaan datang dan membuahkan dosa. Namun, Kristus tidak mempunyai sifat dosa. Sehingga tidak memberi respon. Karena itu, cobaan tidak membuahkan hasil dalam diri Tuhan Yesus. Kristus tidak bisa berdosa. Dapat dilihat juga dari tekadnya. Itu kita boleh lihat dalam Matius 26 ayat 39. Dimana tekad Tuhan hanya satu, yaitu menggenapi kehendak Allah Bapak. Jika seandainya Tuhan memiliki kemungkinan berdosa, maka kehendak manusianya akan melampaui kehendak Allah. Betul? Sehingga dalam pemilihan antara kehendaknya dan kehendaku, kemungkinan, kehendakku yang terjadi. Tetapi tidak demikian. Jelas dari mulut Tuhan Yesus mengatakan, kehendak Bapaknya yang terjadi. Kuasa yang dimiliki Yesus dalam Yohanis 10 ayat 18. Dimana Tuhan mempunyai hak penuh atas hidupnya. Dia bisa mati bukan karena kuasa lain yang menyebabkan demikian, melainkan karena kerelaannya. Jika dia dapat mengatur kematian dan kehidupannya, tentu dia juga dapat mengalahkan kuasa dosa dan sebagainya. Betul? Jadi, melihat bukti-bukti yang telah dipaparkan, sangatlah kurang tepat pandangan yang mengatakan ada kemungkinan Yesus berdosa. Tidak ada istilah kemungkinan. Karena sudah jelas bahwa pada diri Yesus ada benih ilahi sepenuhnya ketika dia dilahirkan Maria. Tidak ada unsur manusia yang berdosa dalam benih itu. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang menuliskan bahwa Yesus pernah memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Tidak ada. Karena memang dia tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat 22 Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ingat, kita manusia dituntun kepada kemenangan atas kecenderungan alamiah kita untuk berbuat dosa. Dan karena kemenangan Kristus atas dosa, kita juga dapat menang. Roma 8 ayat 1 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Allah memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Karena besarnya kasih Allah yang dia berikan kepada kita, sehingga Yesus datang ke dunia dan membeli hidup. Terima kasih.